Pemirsa naiknya harga gas LPG non-subsidi ukuran 12 kg membuat sejumlah warung makan di Mandailing Natal, Sumatera Utara beralih menggunakan kayu bakar untuk memasak. Meski waktu memasak dengan kayu bakar lebih lama, namun penggunaan kayu bakar dinilai lebih irit. Naiknya harga gas LPG ukuran 12 kg membuat pemilik warung makan Jamila di Mandailing Natal, Sumatera Utara beralih menggunakan kayu bakar untuk memasak. Meski proses memasak dengan kayu bakar lebih lama dibanding menggunakan gas LPG, namun penggunaan kayu bakar untuk memasak lebih irit. Sebelumnya saat masih menggunakan gas LPG, setiap hari warung makan ini menghabiskan 3 tabung gas LPG ukuran 12 kg. Sekarang warung makan ini hanya menghabiskan 80 ribu rupiah untuk membeli kayu bakar. Jauh lebih irit jika dibanding memasak menggunakan gas LPG. Kayu bakar itu perlu berapa banyak itu setiap hari? Ya, kadang sekitar 20 potong separe. Jadi lebih ringan dia ya? Iya. Lebih mudah, lebih murah ya? Iya. Jamila pernah beralih menggunakan gas LPG ukuran 3 kg. Namun karena kenaikan harga gas LPG ukuran 12 kg, membuat gas LPG ukuran 3 kg sulit didapat karena banyak warga yang beralih menggunakan gas LPG 3 kg. Dengan menggunakan kayu bakar untuk memasak, Jamila masih dapat menyisikan keuntungan dari usahanya menjual aneka makanan. Dari Madailing Natal, Sumatera Utara, Amatusin Lubis, AINews, melaporkan.